Pasti kalian sudah tidak asing mendengar kata atau web browser Google Chrome. Tahukah kalian bahwasannya Google Chrome dibangun oleh mantan web engineer dari Microsoft. Dan kali ini saya akan sharing 10 ekstensi di Google Chrome yang pastinya akan membuat pekerjaan kamu di browser menjadi lebih mudah. Semuanya yang saya bahas di DPN Creative Channel. Google Chrome adalah web browser lintas platform yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Dan browser ini pertama kali dirilis pada 2 September 2008. Hanya walinya hanya untuk Microsoft Windows. Dan kali ini pada tahun 2022 pengguna Google Chrome sudah mencapai 3,2 miliar yang digunakan oleh seluruh jenis perangkat di dunia. Sebelumnya pada September 2004 sudah beredar bahwa rumor Google sedang mengembangkan web browser dan jurnal online dan berita kabar di surat media di Amerika Serikat. Bahwa saat itu Google informasinya merekrut mantan pengembang dari web browser Microsoft. Dan pada saat itu juga diberi nama Chrome yang dikaitkan dengan mobil dan kecepatan. Ketika berbicara tentang kecepatan, tentunya kita akan mencari cara supaya dapat membuat sebuah aktivitas atau pekerjaan kita di browser menjadi lebih mudah. Dan kali ini saya akan sharing 10 ekstensi di Google Chrome yang dapat membuat pekerjaan kita di browser menjadi lebih mudah. Dan 10 ekstensi ini dapat kita download secara gratis di web store yang tersedia di Google Chrome. Pertama yaitu Save to Google Drive. Seperti namanya Save to Google Drive merupakan ekstensi Chrome yang fitur utama adalah menyimpan sebuah konten atau file yang terbuka pada situs web langsung kepada Google Drive. Saat ekstensi tersebut dipasang pada Google Chrome kita, maka secara langsung kita ketika klik kanan Save, maka akan muncul Save to Google Drive. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah dan menghemat ruang penyimpanan pada komputer kita. Yang kedua yaitu LastPass. LastPass adalah ekstensi dengan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan sebuah username, password. Namun tidak hanya itu, dengan ekstensi ini kita akan otomatis menyimpan form-form atau data-data yang pernah kita gunakan pada browser sebelumnya. Misalnya, kalau saatnya kita ingin belanja online atau memilih sesuatu dan sebagainya, maka dia secara otomatis akan menyimpan username, password kita dan juga data-data seperti nomor telepon, nama, pengisian-pengisian form sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi satu per satu, maka secara otomatis form-form tersebut akan terisi atau cache dari yang pernah kita isikan akan muncul. Dan yang ketiga yaitu Screen Sound and Screen Recorder by Awisam. Ekstensi ini cukup membantu pekerjaan pengguna di sebuah laptop, di mana kita dapat menangkap sebuah layar atau halaman situs web secara penuh. Dan tentunya ini dapat kita gunakan screenshot tersebut dan kita simpan sebagai media penyimpanan kita. Selanjutnya, yang keempat, yang tidak asing lagi, yaitu Google Translate, di mana ekstensi ini kita dapat membuat sebuah peterjemah bahasa jauh lebih mudah. Di mana dengan memasang ekstensi Google Translate, peterjemahan kita bisa menterjemahkan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia menjadi bahasa asing. Tentunya tidak hanya itu, dengan adanya kita memasang Google Translate, kita langsung bisa mentranslate sebuah halaman web browser. Misalnya halaman web browser tersebut bahasa Inggris, maka langsung bisa ke-translate dalam bahasa Indonesia. Tentunya ini akan menjadi lebih mudah dalam kita melakukan browser atau membaca suatu koming atau membaca suatu berita lainnya yang berbahasa Inggris. Mungkin kita tidak paham bahasa Inggris dengan adanya Google Translate ini, kita tidak perlu lagi meng-copy satu persatu ke halaman Google Translate. Tapi kita cukup memasang esensi Google Translate. Yang kelima, yaitu To-Do List. To-Do List merupakan ekstensi dari Chrome dengan fitur utama yaitu membuat datar tugas atau yang perlu dikerjakan oleh pengguna pada sewaktu tertentu. Dan pengguna dapat mengatur tanggalan batas waktu sebuah pekerjaan tersebut tanggal mulai dan tanggal selesai. Dan tentunya dengan ekstensi tersebut, kita dapat membuat sebuah daftar pekerjaan jauh lebih mudah tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan. Jadi kita bisa sambil membuka browser bekerja dan juga melihat To-Do List pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan tentunya ini bisa didapatkan secara gratis di webstore atau ekstensi pada Google Chrome. Dan yang keenam, yaitu Equatio. Ekstensi Equatio ini, bagi orang yang bergelut dengan dunia matematika, tentunya ekstensi ini dapat menjadi sangat berguna. Dimana pada saat kita ingin menulis sebuah persamaan atau rumus matematika di sebuah komputer, tentunya sangat rumit bukan? Dan tentunya dengan aplikasi atau dengan ekstensi Equatio ini, kita dapat membuat sebuah rumus dengan mudah. Cukup menuliskan atau menggambarkan rumusnya saja, maka secara otomatis ekstensi ini akan mengubah sebuah rumus matematika tersebut menjadi lebih enak dilihat. Dan bentuk rumusnya akan menjadi lebih bagus sesuai dengan standar matematika. Artinya, kita tidak perlu lagi membuat simbol suatu kata menarik sesuatu, cukup menggambarkan saja, maka alakan langsung dibuat semenarik mungkin sesukai rumus yang kita inginkan. Selanjutnya, ketujuh, yaitu Grammarly. Grammarly adalah ekstensi, merupakan yang di Google Chrome memiliki fitur utama untuk mengedit tata bahasa Inggris. Lewat ekstensi ini, pengguna bisa dengan mudah merubah atau mengecek tulisan bahasa Inggris apakah Grammarly-nya sudah benar atau belum. Tentunya, bagi kita yang ingin membuat jurnal online dalam bahasa Inggris dan sebagainya, ekstensi Grammarly ini sangat dibutuhkan untuk mengecek bahasa atau tulisan kita sudah sesuai atau belum dengan penulisan bahasa Inggris. Seperti saya sebelumnya, saya membuat sebuah jurnal dalam bahasa Inggris, saya memasang Grammarly sebagai ekstensinya, di mana langsung terlihat apa Grammar atau tulisan yang saya tulis dalam bahasa Inggris salah atau sudah betul. Selanjutnya, ke delapan, yaitu Speedtest by Okla. Speedtest ini seringkali kita menggunakan browser, bukan? Bagi teman-teman yang sering mengetes jaringan atau mengetes sebuah konektivitas internet kecepatannya, tentunya pasti sering menggunakan speedtest ini. Takwa kalian bahwasanya speedtest ini sudah tersedia di ekstensi Google Chrome. Tentunya, kita tidak perlu lagi repot membuka sebuah browser atau browser speedtest. Kita cukup membuka di samping kanan atas browser kita, sudah terpasang ekstensi speedtest. Artinya, kita langsung bisa membuka browser, membuka YouTube, atau membuka sebagainya, sambil mengetek apakah jaringan kita stabil atau tidak. Dengan ekstensi speedtest dari by Okla yang sudah terpasang di atas browser Google Chrome kita, sambil menjelajah situs lainnya. Tentunya, ini menjadi lebih mudah untuk mengecek bandwidth atau kecepatan dari internet kita. Yang kesembilan, yaitu OneTap Extension, di mana ekstensi ini memiliki fitur utama untuk mengelola tab browser atau Chrome yang kita buka. Lewat ekstensi ini, kita dapat menyimpan atau mengelompokkan sebuah tab yang terbuka menjadi satu daftar bagian. Kemudian, kita dapat membuka seluruh tab tersebut dengan kapan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya, kita tidak perlu lagi membuka tab satu per satu karena kita telah mengelompokkan tab tersebut. Apabila kita satu kali klik pada bagian tab tersebut, maka akan terbuka semua kelompok-kelompok tab yang telah kita buka sebelumnya. Dan yang sepuluh atau terakhir, yaitu ekstensi I Don't Care About Cookies. Ekstensi ini tentunya memiliki fitur utama untuk mengizinkan secara otomatis pelacakan cookies atau informasi pengguna dari sebuah situs web. Dengan fitur ini, kita tidak perlu lagi menekan secara manual untuk mengizinkan pelacakan cookies pada pesan yang muncul pada situs web pada saat kita pertama kali mengunjungi web tersebut. Artinya, hari ini tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengganggu aktivitas kita apabila menggerang mengakses sebuah browser. Itu dia, 10 ekstensi yang dapat membantu pekerjaan kita di browser Google Chrome. Semoga bermanfaat. Dan apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya, DPN Creative Channel. Saya akan posting selanjutnya, yaitu tentang informasi-informasi, baik seputar mudah menginspirasi, juga tentang tutorial, dan juga tentang edukasi lainnya. Jangan lupa, apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Siti Pranata, sampai jumpa.